Intro Angin segar bagi timnas Indonesia Setelah kerja keras Sintayong berhasil membuat ranking FIFA timnas Indonesia meroket dari yang sebelumnya urutan 175 pada September 2021 menjadi peringkat 160 pada Januari 2022 Kini timnas Indonesia ketambahan angin segar setelah Cyrus Margono yang notabene keeper B tim kasta 2 Liga Yunani yaitu Panathinaikos B ngebet membela skuad Garuda Cyrus Margono yang lahir pada 9 November 2001 ini merupakan keeper berdarah Indonesia-Iran Darah Indonesia mengalir dari sang bapak bernama Johan sedangkan ibunya bernama Sapideh berdarah Iran Sintayong sendiri memang masih menyisakan satu slot pemain timnas dan gembiranya lagi posisi tersebut kemungkinan besar diisi Cyrus Margono Apalagi Sintayong memutuskan tidak mencatat Hernando Ari dalam skuad timnas Indonesia U23 untuk mengarungi piala AFF U23 tahun 2022 Yang bikin lega, pemuda yang memiliki postur ideal keeper yaitu tinggi 190 cm ini bisa memutuskan mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI tanpa harus menjalani naturalisasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia Pasal 6 Ayat 3 Cyrus Margono sendiri juga sempat membuat heboh pecinta sepak bola tanah air pada Senin 31 Januari 2022 Di akun Instagramnya, at Cyrus Margono ia mengunggah foto mengunjungi kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di Atena Yunani Dalam unggahannya, Cyrus Margono juga menyebut kata Sebentar lagi, tagar kita Garuda Meski belum jelas apakah masuk daftar pemain Sintayong atau tidak namun keeper jebolan Inter Milan Akademi tahun 2015 ini mesti butuh waktu lama untuk bisa menggeser posisi keeper utama timnas yang saat ini diisi Nadeo Argawinata Mengingat untuk urusan menit bermain Cyrus Margono masih kalah telak dibanding Nadeo Argawinata Bahkan di klubnya sendiri Cyrus Margono sering tidak masuk starting 11 dan minim pengalaman membela squad sekelas tim nasional